Anda kembali menyaksikan Breaking News. Salah darah, jaringan komunikasi serta informasi bencana sangat krusial dalam menangani bencana, termasuk seperti yang tengah kita hadapi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sudah bergabung bersama Kompas TV, Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, selamat malam juga untuk pemirsa Kompas TV. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Menteri, kita mau update dulu perkembangan terakhir di kawasan terdampak guguran awan panas Gunung Sumeru. Nah, ini kan kemarin jaringan komunikasi sempat terganggu akibat pemadaman listrik dan putusnya kabel jaringan telekomunikasi. Nah, apakah saat ini jaringan komunikasi di sana sudah kembali normal seluruhnya? Ya, memang di sana pada saat terjadi awal terjadi bencana meletusnya Gunung Sumeru, itu terjadi gangguan komunikasi, jaringan komunikasi penyebabnya dua ya. Yang pertama, fiber optic yang terputus. Dan yang kedua, aliran listrik yang padam, PLN-nya padam. Sehingga itu mengganggu Base Transceiver Station atau BTS yang ada di sana. Di wilayah bencana itu ada delapan operator, operator fiber optic dan ada delapan operator baik fiber optic maupun operator seluler ya. Di antaranya itu telkom. Ya, telkom ini ada dua ruas kabel fiber optic yang terputus. Tetapi per 5 Desember itu sudah pulih kembali. Delkomsel itu ada 10 Base Transceiver Station-nya yang tidak bisa berfungsi karena listriknya padam. Namun, per tanggal 6 Desember itu sudah kembali pulih. Indosat pun demikian. Indosat ada 9 Base Transceiver Station di sana. Tanggal 7 Desember kemarin sudah pulih juga. Excel Asiata pun demikian. Ada 4 Base Transceiver Station di sana. Yang kemarin tanggal 7 juga sudah pulih. Karena ini ada standby genset yang dideploy di sana. Smart Brand pun demikian. Ada 7 BTS-nya. Itu hari ini 5-nya sudah pulih. Tinggal 2 yang belum pulih. Nah, Fiber Star itu backbone. Tadangannya terputus memang. Tetapi dia redundancy. Dia bisa menggunakan jalur yang lain. Demikian pula bisnet. Sama juga. Penanganan ini gara-gara jembatan itu dan jalur alternatif itu dalam tahap survei ya. Tapi pelayanan tidak terganggu karena ada redundancy jaringan. Demikian pula H3. H3 itu tidak terjadi gangguan. Jadi di sana secara praktis memang sudah kembali normal. Namun, di lokasi posko-posko bencana ini kan harus disiapkan dukungan akses internet. Nah, Bakti Kom Info telah melakukan deployment atas 4 posko di sana. Posko bencana dengan akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit. Saya tadi mendapat informasi ya bahwa visetnya sudah sampai, sudah diinstall dan akses internet sudah bisa berfungsi dengan baik di sana. Nah, akses internet Bakti itu kan gratis. Yang lain kan pakai pulsa ya. Pakai pulsa gitu. Nah, mudah-mudahan akses internet yang ada di posko karena di situ ada banyak para fungsi juga. Ya, di samping setelah jam kerjanya posko itu bisa digunakan juga oleh masyarakat. Tapi tentu harus dijaga baik-baik agar jangan terlalu padat trafiknya. Kami dari Jakarta juga melakukan monitoring melalui QoS ya, Superficient Control untuk bandwidth, pengendalian bandwidth. Itu dari Jakarta juga melakukan monitor melalui peralatan bagaimana kesiapan dan kondisi layanan jaringan yang ada di lokasi bencana. Oke, ini artinya semua jaringan sudah membaik tetapi tidak hanya perbaikan jaringan telekomunikasi tapi juga tadi ada akses internet di posko bencana gitu ya Pak. Artinya sudah ada double solusi. Baru mulai hari ini yang kami deploy ke sana yang langsung dihubungkan ke satelit. Khusus ya, khusus untuk posko-posko itu dari Kominfo, dari Bakti Kominfo. Nah, di sana itu kan tadi ada dua ya. Di samping akses internet oleh Kominfo. BTSnya operator seluler. Itu juga sudah mulai pulih, sudah bisa berfungsi dengan baik. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sudah pulih gitu ya. Begitu pula yang berkaitan dengan fiber optic, backbone-nya. Nah, fiber optic itu sudah bisa kembali pulih dengan redundansi pengalihan jaringan. Seperti begitu kira-kira. Oke, fiber optic-nya sudah aktif kembali. Nah, tapi Pak Menteri pertanyaan berikutnya kan ini tidak hanya kebutuhan saat ini ya. Parpongusi juga harus memikirkan nasib mereka ke depan. Nah, ini bagaimana perkembangan terakhir dari rencana realokasi? Apakah sudah dapat dipastikan relokasi akan menggunakan lahan perhutanan atau ada alternatif lainnya? Mungkin teknis relokasi bisa disampaikan pendataan dan lain-lain? Nah, kalau relokasi pasti itu nanti dibicarakan antara setidaknya tiga ya. Di situ ada PUPR yang akan membangun, lalu Kementerian Kehutanan untuk lokasi, dan ATR. Dalam koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan masih dalam tanggap darurat ya. Sedangkan relokasi itu nanti harus disiapkan dengan matang. Sehingga relokasi itu tidak asal-asalan relokasi. Tapi relokasi bisa nanti pemukiman yang permanen bagi masyarakat. Dan nyaman bagi masyarakat. Karena mereka tentu akan memperhatikan juga, ya ladangnya ada di mana, tempat utahannya ada di mana. Ini semuanya harus diperhatikan dan tidak boleh itu dilakukan secara tergesa-gesa. Itu harus dibicarakan secara matang. Tapi arahan presiden sudah jelas ya. Kalau arahan presiden sudah jelas ya implementasinya saja yang dilakukan oleh sektor atau kementerian terkait. Oke, artinya kan koordinasi masih dilakukan mematangkan data. Tetapi apakah mungkin sudah ada data siapa-siapa saja yang akan direlokasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana, Pak? Kalau itu pasti sudah ada lah. Ini data-data umum kan dari data masyarakatnya sudah ada. Di Depdakri sudah ada. Di Pemerintah Daerah sudah ada. Di BNPB saat ini juga pendataan itu sudah ada. Tetapi pilihan lokasinya harus dilakukan dengan matang. Kenapa? Ini pemukiman. Jangan sampai nanti tumpang tinggi lahan pula. Itu kan harus diperhatikan dengan baik. Dan saya kira itu tidak akan menjadi masalah karena bukan hal baru. Itu PUPR itu sudah biasa melakukan itu. Di berbagai tempat, jadi banyak tempat lokasi bencana juga ada relokasi. Dulu di NTB juga demikian. Hanya dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini harus dilakukan dengan matang. Apalagi di wilayah Jawa yang relatif cukup padat penduduknya. Oke, baik. Tapi gini Pak, di saat bersamaan kan bencana juga terjadi di beberapa titik Indonesia. Banjir dan longsor di Lombok Barat serta banjirrop di Manado gitu. Nah, informasi peringatan dini dan tanggap darurat pemegang peranan penting dalam mitigasi bencana. Apa yang perlu masyarakat ketahui soal informasi dan sumber informasi terkait bencana? Ya, ini dia. Itu untuk bencana macam-macam sumber informasinya. Oke. Ya, bisa kita dapat kalau dari BMKG misalnya tentang apa namanya, cuaca ya. Itu ada info BMKG. Saya minta tolong tentu masyarakat mengakses itu info BMKG. Nah, demikian pula BNPB. BNPB itu mempunyai akun ID makmah misalnya ya. Nah, itu juga masyarakat perlu mengaksesnya sehingga bisa mendapatkan informasi. ID makmah itu kementerian SDM ya. Bisa mengakses. Atau BNPB Indonesia, itu juga sumber informasi. Sedangkan dari sisi Kominfo, ya ada itu fitur-fitur SMS blast ya. SMS blast yang akan menjadi acuan bagi masyarakat. Memang ya ada fitur early warning system. Nah, ini satu hal yang harus kita pikirkan untuk masa yang akan datang. Indonesia ini karena berada di ring of fire yang sering terjadi berbagai jenis bencana dan itu berlangsung terus-menerus. Maka kita perlu mempunyai satu perangkat, peralatan yang disebut dengan public protection dan disaster relief. Ini pemanfaatan teknologi digital. Nah, kami sedang menyiapkan programnya yang disebut dengan public protection dan disaster relief. Ini penting karena untuk negara sebesar Indonesia ini kita butuh itu. Sehingga layanannya menjadi lebih baik, lebih cepat, tidak berada di sektor masing-masing. Tapi sudah terkoordinasi dengan baik. Oke, baik. Tapi selain itu di tengah bencana ada aja yang iseng menyebarkan berita-berita hoax gitu. Bagaimana upaya kita menangkalnya? Jangan jawab dulu Pak Menteri. Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Baking News Kompas TV. Kita lanjutkan dialog kita dengan Menkom Info. Pak Joni, saya sambung pertanyaan tadi. Kalau kita lihat ini banyak sekali informasi bencana bersilewaran gitu ya. Bagaimana menangkal hoax soal bencana? Apa sanksi bagi pelaku penyebar hoax? Ya, ini singkatnya begini ya. Jangan sebarkan hoax. Kalau sebarkan memproduksi dan menyebarkan hoax itu, apalagi terkait dengan pandemi, ya terkait dengan bencana, saya sih menyarankan polisi mengambil tindakan tegas saja itu. Ya, jangan tawar-tawar. Kenapa? Sangat merugikan masyarakat. Ada aturan-aturannya. Ya, ada aturannya, ada dasar hukumnya, di banyak undang-undang itu ada. Walaupun kita tentu menyarankan ya, pemerintah itu menekankan betul undang-undang ITE itu untuk kedepankan restoratif justice ya. Sedangkan pempilihan untuk keultimum remedium hukum itu menjadi nomor kesekian. Tetapi, ya memproduksi dan menyebarkan hoax ini, kan ini menjebak masyarakat. Ya, ini tidak boleh dan ini perlu tegas. Ya, ada masyarakat yang memang selama ini kan isunya sudah banyak. Ini hoax ini, sudah dilakukan literasi banyak. Masyarakat sudah paham. Untuk itu kami menyarankan tahap yang pertama seleksi dulu beritanya. Kadang-kadang berita itu, kalau terlalu bagus, cenderung salah itu. Maka cek and recheck sebelum disebarkan. Nah, itu bagi kita membaca dengan teliti, melakukan cek dan recheck sebelum kita sebarkan. Tetapi, bagi yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan hoax, ini harus ditindak dengan tegas. Kenapa? Pada saat masyarakat sedang mengalami kesulitan, karena wabah, ya karena bencana, ditambah lagi kesulitannya dengan informasi berita yang bohong. Ya, kita harus memperhatikan betul. Juga teliti terhadap berita. Kadang-kadang berita antara judul dengan isi tidak sama yang dikenal dengan clickbait gitu. Nah, jangan sampai juga, ini kita harus mengenalikan diri. Ya, berita itu jangan hanya untuk kepentingan, apa namanya, bisnis gitu ya, dia sifatnya sudah provokatif dan clickbait. Jangan sampai itu. Nah, masyarakat kita juga harapkan untuk mencermati alamat situs yang menjadi sumber pemberitaan. Memeriksa sumber pernyataan atau siapa yang memberikan pernyataan. Referensinya pernyataan yang resmi dari pemerintah lah. Dan, khusus untuk bencana, ikutilah kanal-kanal informasi, pemberitaan, media sosial dari situs resmi. Ya, seperti info BMKG. Itu acuan yang resmi. Di luar itu, kita teliti dulu. Ya, teliti. Jangan mudah percaya. Double check, jangan gampang percaya, juga jangan gampang menyebarkan. Bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan juga orang lain perhatian terhadap situasi bencana gitu. Nah, Pak Menteri, kalau kita lihat ini kan curah hujan di akhir tahun cukup tinggi. Apa yang perlu kita waspadai, terutama menjelang libur natal dan tahun baru? Nah, yang pertama pasti karena curah hujan akan tinggi, yang harus kita waspadai pertama adalah bahaya banjir, bahaya tanah longsor. Banjir, tanah longsor, serta gelombang laut yang tinggi. Untuk itu, sebelum melakukan perjalanan, periksa dulu informasi-informasi cuaca. Dan itu selalu ada dari BMKG ya. Yang bisa kita, setiap saat bisa dapat informasinya. Jangan sampai kita melakukan perjalanan tanpa memeriksa dulu. Kalau di luar negeri, ya, informasi ini setiap saat diberikan di televisi. Ya, selalu ada. Nah, di Indonesia pun juga periksalah ramalan cuaca itu dengan baik. Saat ini BMKG itu sudah sangat maju. Ya, informasinya sangat proaktif. Itu disebarkan kemana-mana. Ikuti berita resmi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga atau yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Nah, ini dalam saat bencana, khususnya ini akan terjadi hujan, badai, gelombang yang tinggi. Nah, ini sangat berbahaya. Tanah longsor, sangat berbahaya bagi masyarakat, karena perlu waspada. Baik. Nah, tapi bagaimana pemerintah juga mengatasi potensi lonjakan kasus COVID-19 di libur Nataruh? Karena kan pemerintah memutuskan tidak memperlakukan serentak PPKM level 3, ya? Nah, kalau kasus COVID-19, ya, pemerintah sudah secara resmi bahwa Presiden juga sudah memutuskan tidak ada itu terminologi PPKM level 3. Karena faktanya kita kan levelnya 1 dan 2, gitu ya, sudah jauh di bawah. WHO sendiri memberikan apresiasi kepada Indonesia, salah satu dari lima negara yang sudah bisa mengendalikan dengan baik selain Tiongkok, India, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Setelah ini pun, ya, vaksinasi kita, vaksin cukup ada banyak. Kita tentu mengajak masyarakat untuk mengambil bagian di dalam vaksinasi, ya, supaya menjadi lebih cepat, kekebalan tubuh itu menjadi lebih cepat. Nah, kita WHO itu memberikan prasarat, ya, bahwa pengendalian COVID-19 ini dengan syarat minimum 40% dari jumlah penduduk, ya, itu sudah divaksin. Kalau di Indonesia itu sekitar 108 juta. Ya, hari ini sudah 100 juta. Tinggal 8 juta lagi yang dosis kedua, ya, dosis lengkap. Dan kita tentu yakin di akhir tahun ini kita sudah bisa memenuhi persaratan vaksinasi 40% atau sebanyak 108 juta dari penduduk. Kenapa? Tahun depan kita akan melaksanakan G20 yang sudah dimulai tanggal 1 Desember yang lalu. Nah, juga menjadi prasarat pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, karena aja dua hal yang penting yang harus kita lakukan, kita tetap disiplin, ya, memakai atau melaksanakan protokol kesehatan. Disiplinilah itu, ya, karena kita sudah cukup sukses kerjasama yang hebat antara masyarakat dan pemerintah sehingga COVID-nya lantai. Namun, di sisi yang lain kita juga harus terus melakukan vaksinasi yang lebih agresif dan lebih masif. Sehingga pengendalian COVID-19 ini dari sisi kesehatan bisa kita lakukan dengan baik dan pemulihan aktivitas masyarakat termasuk pemulihan perekonomian bisa kita lakukan dengan baik. Kita harus terus optimis tapi dengan penuh kehati-hatian. Lantas bagaimana nanti implementasinya, Pak? Karena kan disebutkan membuat kebijakan yang lebih seimbang gitu ya. Seimbangnya, implementasinya kayak apa? Kalau Nataru sendiri, tadi sudah saya sampaikan, Nataru itu tidak ada terminologi PPKM level 3, ya. Yang ada protokol Nataru. Protokol Nataru ini nanti akan diterbitkan melalui instruksi Mentagri. Namun, butir-butir besarnya kira-kira, ya, perjalanan itu baik darat laut maupun mudara, itu hanya dilakukan oleh mereka yang telah dua kali vaksin. Nah, kita, saya juga sekaligus mendorong bagi yang sudah vaksin pertama, segeralah vaksin kedua, supaya bisa melakukan perjalanan. Yang kedua, olahraga atau seni, kegiatan seni yang melibatkan banyak penonton itu ditiadakan. Yang ketiga, perayaan-perayaan tahun baru yang seperti dulu-dulu yang biasa dilakukan, itu ditiadakan. Ditiadakan, namun, ya, ibadat boleh dengan kapasitas 50% dari tempat ibadat. Saya kira sekarang, ini pimpinan-pimpinan agama, Vistiani, ya, sudah memahami itu, sudah mengetahui itu, bahkan sudah menyarankan sebagian masyarakat bisa mengikuti ibadat melalui saluran digital, ya, TV streaming misalnya, itu bisa dilakukan. Lalu, rumah makan, ya, restoran, mall itu tetap dibuka. Kapasitasnya dibatasi 75%. Ya, itu sudah ada ini yang besar-besarnya. Dan, satu lagi, ya, peduli lindungi itu menjadi prasarat. Ya, kemana-mana harus kita gunakan peduli lindungi, QR code itu harus kita gunakan. Karena lebih dari 8 ribu orang, ya, ternyata terdeteksi melalui peduli lindungi yang hitam atau yang positif, ya. Nah, ini kan kalau tidak itu bisa menyebarkan lagi. Nah, harus memakai peduli lindungi. Dan peduli lindungi ini QR code-nya dipasang di mana-mana. Di bandara, di pelabuhan, di kereta api, ya, di hotel, di restoran, di berbagai tempat. Sudah lebih dari 58 ribu spot, ya, yang sudah ada peduli lindungi QR code-nya di sana. Nah, mari kita tertip dan disiplin memanfaatkan fasilitas aplikasi digital ini, peduli lindungi ini, untuk membantu, ya, pencegahan penularan pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Johnny G. Plate, Mincominfo, yang telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat malam, sehat-sehat selalu, Pak Menteri. Terima kasih, salam sehat. Dan sekali lagi, prokesnya ketat, ambil bagian di vaksinasi. Vaksinnya cukup. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.